paham ya? yang pakai cincin, diputar yang pakai cincin, aki, yang kramat itu diputar-putar gini umpam mana yang patik kramat, uculen pak, uculen ini coplok, no no, tukuku bangkrut, umpam mana? alas purwa ini, iya wis, gawian wis itu putar pak, cincinnya, ini cincin dari kekasih saya, bib, ya jangan dicoplok ini diputar gini cincinnya, diputar kalau memang bisa dilepas, dilepas aja terus habis ini pakai lagi, ini jam dilepas ini ga dicoplok, ya kan praktek ini pak, ya tak buka ya, sengokku ya, di sini tak buka ini tarang ini, ya, pembukaan, ketika dibuka seperti ini ketika sambil ambil uduk, ambil uduk itu yang diambil cukup yang bagian sini saja ambil air, ya, itu yang dibasu cukup bagian sini saja yang wajib, yang penting rambut yang dibasu itu ga keluar batas kepala tapi kalau yang sunah, kita ambil air lalu jempol kita taruh di sebelah mata lalu kepalanya ditekan seperti ini sambil tekan seperti ini lalu di kebelakang ini coba ini, coba ini mundur ke belakang lalu maju ke depan tiga kali, ambil air satu ambil lagi dua ambil air lagi tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka itu wudu ya, dibasu apa yang dibasu, Habib, mukanya dulu rukunnya wudu, ada enam yang pertama niat, kita niat kita baca Saya niat untuk mengangkat Dengan wudhu Dengan mengangkat hadas kecil Karena Allah subhanahu Niat Kemudian dibasu mukanya Ini yang keliru Ketika kita wudhu Mau dibasu di muka Itu niatnya Niatnya itu ketika sudah nyampe di kepala Jadi sampai ngambil air Itu bukan sampai Saya niat wudhu Karena Allah ta'ala Tapi tidak pakai niat Salah itu Yang betul sampai ngambil air Ketika air nyentuh kepala Yang sunnah dari atas Ketika air nyentuh bagian kepala yang atas Itu sampai niat dalam hati Saya niat wudhu Sampai selesai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ambil lagi yang kedua Ambil lagi yang ketiga Setelah itu Jangan lupa Ini banyak salah Ketika kita basuh wudhu Seperti ini Lalu kita ambil air Tadi itu ketika wudhu Dibasu seperti ini Lalu tekan bagian alis Karena takut airnya tidak masuk di alis Karena alis ini harus kena air Ditekan seperti ini Sampai Ditekan seperti ini bu Ha Ditekan seperti ini Setelah itu turun ke bawah Lalu Bagian mata ini ditekan Seperti ini Karena daerah sini ini Rawanda Kenaibhanyu Jadi gini Sampai nambil untuk gini Dibasu gini Sudah selesai Lalu ditekan Seperti ini Ditekan Ditekan seperti ini Lalu ditekan Seperti ini Tiga kali Tiga kali dibasu Tiga kali seperti ini Kalau orang punya jenggot kandel Atau songgot kandel Itu digosok Ngambil air Ditek celai Gosok Cenggotnya Atau ada periwoknya Digosok Tiga kali Setelah itu Ini bagian mata Jangan lupa Itu dibersihkan Apapun ini Sebanyak subuh Akhirnya ketek Ketek ini ya Waini rezik Dibersihkan Mari Sampai wuduk Berangkat ke masjid Sampai wuduk Ini dibersihkan Bersihkan Mata itu seger Kalau sudah orang istiqamah Seperti ini Ketika dia punya sahwat Kepingin lihat haram Ditekan seperti ini Insyaallah nafsunya Ditekan Semoga bisa terjaga Setelah itu Basu tangan Ini singkat-singkat sudah Basu tangan Ketika basu tangan Ada dua cara Ketika sampai pakai cipu Dijeding Ya pakai tangan cipu sendiri Atau sampai Pakai tangannya Dimasukkan di bak Yang airnya banyak Maka langsung saja Dimasukkan digoyang Tiga kali cukup Tapi kalau pakai keran Itu yang sunnah Yang sunnah Itu kerannya Ketika airnya hidup Bukan gini Sepuruh nih ya Tangan itu dibuka Gini Terus ditekan Seperti ini Button Tapi yang sunnah adalah Airnya dibuka Lalu biarkan itu kerannya Itu ketika Ketika airnya dibuka Seperti ini Itu ngelocor airnya Sampai ambil air Seperti ini Setelah itu Airnya diturunkan Seperti ini Bukan kerannya dibuka Sampai Gini tangannya Itu kurang Yang sunnah seperti ini Yang dipraktekan Nabi Muhammad Ketika kerannya dibuka Sampai ambil air Seperti ini Lalu digoyor ke bawah Sambil air lagi Digoyor lagi Ambil air lagi Digoyor lagi Tiga kali Habis itu satunya Digoyor lagi Tiga kali Sampai selesai Sampai selesai Yang pakai cincin Diputer Yang pakai cincin Aki Yang kramat Diputer-puter Gini Yang pakai kramat Uculan Ini coplok Bip Tukuku bangkrut Yang mana Alas purwa Ini Puter Cincin Ini cincin Dari kekasih saya Bip Jangan dicoplok Ini diputer Gini Kalau memang bisa Dilepas Dilepas Sampai pakai lagi Ini Ini jam Dilepas Ya kan Praktek Ini Water resist Antibanyu Larang Larang Maka nih Kalau yang water resist Ya dilepas Sampai airnya masuk Jadi kalau Sampai pakai Airnya itu langsung Dimasukkan saja Tapi kalau pakai Kram Maka airnya Diambil dari atas Sampai ke bawah Ini yang dipraktekan Alin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassabihi wasallam Kemudian Setelah kita ini Membasu tangan Perhatikan Kuku Kita perhatikan Kuku Karena kuku ini Rawan Biasanya disitu Ada bolot Ada kotoran Kalau seandainya Kukunya Dibersihkan Lalu dimasukkan air Airnya Tidak masuk Itu hukumnya Adalah dua Kalau memang itu Kotoran daripada Kotoran kita sendiri Dari keringat Maka hukumnya Tidak apa-apa Tapi kalau itu Kotoran dari luar Tanah Atau kena acet Dan seterusnya Itu harus dibersihkan Yang dibawahnya kuku Sehingga airnya Masuk ada disana Faham ini ya Dibersihkan di kulitnya Barangkali ada Tip eggnya Atau ada cetnya Dibersihkan dulu Dengan thinner Sampai bersih Baru kita wudhu Sehingga airnya Betul-betul masuk Kedalam kulit Sesuai yang dipraktekan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Setelah itu Membasu kepala Membasu kepala Yang wajib Adalah sebagian saja Bagian atas Sedikit Tapi yang sunnah Adalah kita jalan Kentangan Sebanyak tiga kali Kalau bisa diamalkan Itu lebih istimewa Tak buka ya Sombokku ya Dikini Tak buka lagi Larang lagi Sangking Pembukaan Ketika dibuka Seperti ini Ketika sampai Nabil Uduk Nabil Uduk Itu yang diambil Cukup yang Bagian sini saja Ambil air Itu yang dibasu Cukup bagian sini saja Yang wajib Yang penting Rambut yang dibasu Itu tidak keluar Batas kepala Tapi kalau yang sunnah Kita ambil air Lalu jempol Kita taruh Di sebelah mata Lalu kepalanya Ditekan seperti ini Sambil tekan seperti ini Lalu di kebelakang Ini Macu ke belakang Lalu Macu lagi Macu ke belakang Mundur ke belakang Lalu Macu ke depan Sampai Bingung Mundur ke belakang Lalu Macu ke depan Tiga kali Ambil air Satu Ambil lagi Dua Ambil air lagi Tiga Alhamdulillah Setelah itu Setelah itu Sampaian yang sunnah Ditekankan Sama Nabi Muhammad S.A.W Yaitu adalah Membasu Telinga Setelah Sampaian basu Kemudian Sampaian basu Telinga Ini sangat Ditekankan Pak Telinga ini Harus dibersihkan Ambil air Bima injadid Dengan air yang baru Digosok telinganya Seperti ini Kalau gosok telinga Ini Ini yang belakang Di belakang gini Ini sampaian puter gini Ini kan Pengen Anak teku-tekukan Kan Itu nih Yang belakang jangan gerak Yang belakang jangan gerak Ini biarkan gini Ini sampai di atas Yang Telunjuk ini sampai di atas Yang belakang jalan Setelah itu Yang belakang Mundur lagi ke belakang Jadi ini gini Sudah sampai di atas Ini maju ke depan Setelah itu Ini biarkan mundur ke belakang Setelah itu Beb tiga kali Satu Dua Tiga Setelah itu Ngambil air lagi Pakai centik Dimasukkan di kuping Satu Dua Tiga Habis itu Ngambil air lagi Ditutup di kupingnya Satu Dua Tiga Oh cuman ter-banter Coroan ya Pelan-pelan Wai Gini Akhirnya Tih hati Pelan-pelan saja Satu Dua Tiga Sama yang praktekan Itu dikatakan dalam riwayat Orang yang punya penyakit ngantuan Ketika kupingnya digosok Ketika wuduk Maka akan membersihkan Telinganya Dan akan dihilangkan Ngantunya oleh Allah Subhanahu Maka dalam riwayat Ketika orang itu Tidak sembahyang subuh Opset Tidak sembahyang subuh Dia biasanya subuh Datanya lolos Dia tidak sembahyang subuh Maka bagaimana Itu dikatakan Orang yang Opset Sholat subuh Dia itu Dianjurkan Untuk membasuh Telinganya Kenapa Karena setan itu Kencing Ada di kuping Yang orang Tidak sembahyang subuh Hati-hati Tidak sembahyang subuh Sampaihan Tidak sembahyang subuh Kupingnya Diyuyuy setan Diyuyuy Sebagian orang sholat itu Dila santri ini ngaji Tidak sembahyang subuh Pak Yahya kok tahu Kuping Tidak sembahyang subuh Jadi mereka kelihatan Orang sholat itu kelihatan Makanya Kalau dia memang Tidak sembahyang subuh Maka cepat-cepat Dia kodok sholat Telinganya dibasuh Karena ada bekas Daripada kencing Daripada syaitan Semoga kita diberikan Jaga Allah Setelah itu Habib Setelah itu Baru kita basuh kaki Kita basuh kaki Setelah kita basuh kaki Ini dengan sempurna Sambil kita celai-celai Dari jentik ini Dimasukkan ke jentik yang kanan Lalu dijalankan Dari arah bawah Sampai kepada jentik Yang sebelah kiri Dibatikan seperti ini Minta geser ya Sedikit saja ya Seperti ini Ini dari ini jentik Ini jentik Dimasukkan gini tangannya Dimasukkan gini Pindah ke sini Setelah itu Pindah lagi ke sebelahnya Pindah lagi ke sebelahnya Setelah itu Kaki yang satunya Lalu masuk di sini Masuk di sebelahnya Masuk di sebelahnya Lagi Masuk di sebelahnya Dipraktekan Kakinya tadi itu Dibasu dengan seperti itu Sampai ke mata kaki Sudah sempurna Wuduknya sudah sempurna Dengan sunah-sunahnya Setelah itu Bagaimana Habib Kita menghadap ke arah kiblat Sambil mengangkat Kedua tangan Ini perlu dipraktekan ini Sampai angkat Kedua tangan Ke arah kiblat Sampai angkat ke arah langit Seperti ini Sampai tangan diangkat Ke atas Lalu mata ke arah langit Beb Saya wuduknya di rumah Beb Dubur ini Atap Apa perlu saya ke luar Tidak perlu Tidak perlu Sampai ngeliat atap saja Liat pelafon ini Kalau memang Sampai ngeliat posisi Wuduknya di luar Tidak ada Seperti ini Paran ini Auning ini Tidak ada ini Maka bagaimana Langsung saja ke arah langit Kalau tidak bisa ke arah langit Beb Saya wudunya dalam rumah Ya sudah Ke atap yang ada di rumah itu Diangkat tangannya seperti ini Sambil dia membaca doa Selesai melaksanakan Wudu Sudah ma'ruf doanya Yang biasa kita baca Itu dibaca doa Itu diangkat Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Siapa orang yang mengangkat tangan Habis wudu Dia buka tangan Lalu berdoa Kepada Allah Tubhanahu wa ta'ala Maka dikatakan Dalam satu riwayat Allah akan membuka Kepadanya Delapan pintu surga Mulai malam pertama Dia dikuburan Akan dirindukan oleh malaikat Akan diizinkan Masuk kepada surga Manapun Barokanya habis wudu Dia istiqamah Membaca doa Setelah wudu Lutu Lutu Lama salli ala Muhammad Kepada